Ya pemirsa, Jumat pagi pemerintah Kota Jambi memperingati Hari Anak Nasional tahun 2022 di salah satu mal ternama di Kota Jambi. Dalam memeriahkan peringatan Hari Anak Nasional ini dipenuhi pertunjukan dari anak-anak di Kota Jambi. Jumat 5 Agustus 2022 pagi, pemerintah Kota Jambi memperingati Hari Anak Nasional tahun 2022 bertempat di salah satu mal ternama di Kota Jambi. Dalam peringatan Hari Anak Nasional ini, pemerintah Kota Jambi mengundang anak-anak dari berbagai kalangan mulai dari SD, SMP, dan SMA, serta sekolah luar biasa di Kota Jambi. Kegiatan tersebut dibuka dengan penampilan berbagai pertunjukan dari anak-anak sekolah di Kota Jambi. Dalam sambutannya, Wali Kota Jambi Syarifasa menyampaikan bahwa Hari Anak adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam melindungi dan mendidik anak-anak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Wali Kota Fasa juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah Kota Jambi sudah menyiapkan beberapa tempat untuk menjadi tempat bermain anak-anak. Salah satunya adalah Taman Kongko, yang sudah menjadi taman bermain terbaik di Indonesia ruang bermain ramah anak. Juga tadi tampil, luar biasa, dan peringkatan tahun ini sejalan dengan peningkatan prestasi Kota Jambi menjadi Kota Laya Anak tingkat India. Jadi berarti kami juga harus bersiap-siap bagaimana kalau sudah di tingkat India ini nanti banyak hal yang harus dilaksanakan perubahan untuk Kota Jambi terkait dengan seperti taman bermain anak juga yang sudah kita miliki di Taman Kongko. Satu-satunya yang ada di provinsi Jambi dan yang terbaik di Indonesia ruang bermain ramah anak di Taman Kongko. Kemudian ruang bermain untuk anak juga akan kami berbanyak, kemudian di Taman Remaja juga kami akan buat menjadi ruang bermain ramah anak juga dan untuk ibu-ibu menyusui juga. Intinya adalah Kota Jambi insya Allah siap menjadi tingkat India dan akan meningkat menjadi tingkat utama tahun depan nantinya. Terima kasih telah menonton!